Intro Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain atau dukun. Ternyata, perkara santet ini bukan hanya santer dibicarakan di kalangan masyarakat kita Indonesia. Perkara santet ini juga terjadi di luar negeri, tepatnya di Maladewa. Uniknya lagi, kejadian ini bukanlah menimpa masyarakat kelas bawah, melainkan dipercaya dilakukan oleh pejabat negara sekelas menteri. Dikutip dari detiknes.com, baru-baru ini kepolisian Maladewa menangkap Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim, Fatimat Syamnaz Ali Salem, di Ibu Kota Male. Laporan media-media lokal Maladewa menyebut, sang menteri dituduh melakukan ilmu hitam terhadap Presiden Mohamed Muizu. Seperti dilansir AFP, Kamis pada 27 Juni 2024, kepolisian Maladewa melaporkan bahwa Syamnaz, yang secara resmi menjabat sebagai Menteri Negara untuk Lingkungan, Perubahan Iklim dan Energi, ditangkap pada Minggu 23 Juni waktu setempat. Dia ditangkap bersama dua orang lainnya, yang tidak disebutkan identitasnya di Ibu Kota Male. Ada laporan bahwa Syamnaz ditangkap karena melakukan ilmu hitam terhadap Presiden Mohamed Muizu, sebut outlet media Maladewa, The Sun, dalam laporannya. Kepolisian Maladewa tidak mengonfirmasi ataupun membantah laporan media tersebut. Syamnaz merupakan Menteri dengan posisi penting di negara yang tengah menghadapi krisis iklim gila-gilaan itu. Para ahli lingkungan perserikatan bangsa-bangsa telah mewanti-wanti bahwa Maladewa berpotensi mengalami kenaikan permukaan air laut, dan jika terjadi negara kepulauan itu nyaris tak bisa lagi dihuni pada akhir abad ini. Negara Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di samudera India. Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan satu kota. Maladewa merupakan negara dengan populasi dan luas wilayah terkecil di kawasan Asia, serta berpenduduk 100% beragama Islam. Tinggi rata-rata permukaan tanah di Maladewa adalah 1,5 meter di atas permukaan laut, hal ini menjadikannya negara dengan permukaan terendah di seluruh dunia. Puncak tertinggi Maladewa hanya 2-3 meter di atas permukaan laut, sehingga dikenal juga sebagai negara yang memiliki puncak tertinggi paling rendah di dunia. Keadaan ekonomi Maladewa bergantung pada dua sektor utama, yaitu pariwisata dan perikanan. Negara ini sangat dikenal memiliki banyak pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang menarik 700 ribu turis setiap tahunnya. Penangkapan dan pengolahan ikan menjadikan Maladewa salah satu eksportir ikan ke beberapa negara Asia dan Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!